Saya ragu untuk temukan ulang kitab-kitab cili. Ulang kitab cili ini mungguh pulau ampuh, Pak. Daripada orang-orang kayak saya. Pulau diku kitabnya sengak wocok gede-gede. Karena apa? Bukan karena saya hebat. Tidak. Kenapa yang saya bacakan di rumah itu kitabnya besar-besar? Tidak. Sumin hajul kawim lah, seng ikna lah, seng muslim lah. Ya karena yang saya ajak baca itu adalah anak-anak yang di rumah itu dididik oleh teman-teman, Pak. Bagai pedawi, nyakaya isam ini, dan teman-teman yang lain. Dan ketika disam, di antar dan ke rumah kami, memang mereka sudah siap untuk kita-kita besar. Dan kami tidak punya kemampuan untuk ulang. Alif Fathaha, Alif Kasoh, iya enggak, 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 enggak. Nah, berbanggalah panjimingan. Karena panjimingan benar-benar menjadi robben. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Kamu ini harus menjadi santai. Yang memiliki jiwa robben. Robben itu apa? Kami itu harus siap menjadi pribadi-pribadi yang mengajarkan ilmu-ilmu yang rendah-rendah, ilmu-ilmu awal, ilmu-ilmu dasar kepada banyak orang sebelum kemudian mengajarkan yang besar. Jadi, bola-bola santri, alumni-alumni. Kamu jangan sok-sok, aku ngaji Wahab, masuk ngulang, ngomakon-ngulang abadi. Eh, aku celup. Kemanfaatannya jauh lebih besar kamu daripada kayak gaya-gaya ngang-ngung, ngopondok, moconi, ya, moconi, fatih, wah, moconi, bukori, dan lain sebagainya. Kemudian ketika nyampe di sini, kamu harus becah kita pernah kecil-kecil. Nggak di Nawawi. Aku, walaik, ngaji muradu, solehin sajapun, kehatam-hatam. Nggak terbaik gue. Makanya, gue itu ngaji, segera ngaji. Waktu pondok gue itu di pondok yang jame. Jame. Akhirnya, ini benar-benar mutabah. Kulang ngerti sana, di gerwani isam. Ganteng gerwani isam itu, ini pondok itu gede ya. Di satu pondok yang sangat mutabah. Makanya, ini pondok itu padanya itu gini. Aku malik kelingan, aku nyapu wajibu ini gue. Malik kelingan lah. Begon jibu sana deh. Nggak tau? Jibu sana. Ini mungkin-mungkin ya itu, itu pun agen isamnya ini kok masyai. Susi mbah ya, mungkin dan lain sebagainya. Mungkin ya itu, tapi ngaji kita buko joditi. Buko joditi. Begonnya, buko anki. dan kalau hanya sekedar baca-baca atau apa-apa, ya berarti ya semua orang tahu. Semua orang tahu bahwa manfaatnya ya luar biasa. Khususnya untuk pribadinya sendiri. Tapi kan kita sama-sama bahwa inan naf'a'al-muta'adi itu kan tetap khayon wa'afzal. Minan naf'i'al-khasif. Bahwa kemanfaatan kita ini sebagai penggiat ngaji jangan kemudian menjadi kemanfaatan secara pribadi. Saya ingin lho, bagi imam sholatai, ikulamun toh, nunggu nekak di jamak nih misalnya goyakun. Iku cokmat hapsati iwes mokok. Artinya apa? Bahwa kita ini memang dituntut untuk kemudian membeli kemanfaatan sahamnya lho. Kalau mungkin ahli mojokohan, maka kemanfaatan kamu pasti akan buah. Maka ini itu tetap bisa ngaji. Angkonek panjang ngaji niwes, tatak, 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 dan monggo kemudian dipindahkan, digeser ke pondok-pondoknya. Terserau jawa tengahnya panjil yukoni pondok. Ah, eh pondok-pondok Jawa. Terserau. Harap gak omongin ini Jawa Timur malah dianggap kapan. Yo. Bisa istu nih. Boten-boten anu. Hei panjen. Sama ini ku mau contoh tapi gak paham. Iku ya biye ya. Karena Sama keringan kan? Ramadan kebengkang. Ramadan kemarin itu ada satu daerah di mana kiainya itu lebaran jauh lebih awal. Keringan buka ini. Keringan. Karena merasa mendapatkan WA dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keringan kan ya? Ya. Ini ingat kan ya? Cocok doa. Harapnya cocok begini. Bahwa sebetulnya WA Tuhan itu memang benar-benar ada. Al-Imam Hassan Al-Basri. Gak kitabi sama ya. Gak kitabi. Aku gak ngomong deh. Yang kemarin di Jawa Tengah itu kemudian benar. Aku gak ngomong deh. Nah, narasi itu ada. Al-Imam Al-Hassan Basri. Ikut tahu dahulu. Innamangkan Qoblagu Ra'u Al-Quran Rasaila Mirabi Innamangkan Qoblagu Ra'u Al-Quran Rasaila Mirabi Bahwa Ulama-ulama dulu Para sahabat khususnya. Para tabibin. Itu menganggap Bahwa Quran adalah WA Allah SWT. Rasaila itu kan surat. Pesan. Iya, Pak. Aku sih Angkilingannya ya. Aku mau. Bahwa mereka semua ini menganggap Bahwa ini adalah pesan daripada Allah SWT bagi kita semua. Kadang ngomong yongono di pondok luar biasa. Bangunan luar biasa.